Halo guys, di video kali ini kita akan membahas item build dari Hunter Yo Shoryun Ini Hunter tipe api dengan kemampuan penetration yang sangat tinggi Penghanti dari Choi Jong-in Kita langsung ke intinya saja, Hunter ini terfokus pada peningkatan defense penetration Sangat bagus sekali untuk melawan Monster Golem-Golem atau Encore Pursuit Deathstalker yang baru ini Encore terbaru, dia bisa menggantikan dari Choi Jong-in ya Karena Hunter ini bisa mengeluarkan critical damage Tetapi untuk hasil yang maksimal, kalian harus bisa memiliki B1 ya guys Karena kalau masih B0, lumayan tidak ada rasanya Jadi kalau B1, lumayan lebih pedes lah kalau F2B itu ya kan Berhubung ini Hunter tipe attack, maka artifact yang cocok adalah Lion ya guys Karena Lion ini bisa meningkatkan attack sama mengabaikan defense musuh ya Yang kedua adalah Crimson Connect Dia bisa meningkatkan attack dan defense sebesar hampir 30% ya Kalau kalian bisa 4 set Yang ketiga adalah artifact curse ya guys Ini tapi harus 8 set Jangan cuma berapa? 4 set ya Nanggung harus kalau pakai curse Harus 8 set ya guys ya Untuk artifact aksesorisnya Saya hanya menyarankan 2 jenis Yaitu Red Eyes Dia bisa meningkatkan attack kalian sebesar 20% Yang kedua adalah aksesoris obsidian Walaupun dia ini meningkatkan damage hingga 25% Tetapi jika mana kalian itu di bawah 40% Maka efek dari obsidian itu menghilang Kenapa saya menyarankan obsidian? Karena Hunter tipe api ini rata-rata mananya itu sangat irit sekali ya guys ya Kalian juga bisa menggunakan hybrid artifact Yaitu 2 curse sama 2 blessing Terus aksesorisnya kalian bisa pakai obsidian ataupun red eyes ya guys ya Seperti biasa berhubung kita ini adalah F2P Utamakan terlebih dahulu substatnya sebelum kalian memakai full setnya ya guys ya Oke guys itulah rekomendasi dari pendapat saya pribadi Kalau kalian punya pendapat tersendiri juga gak apa-apa Agar saya lebih bersemangat dalam memberikan tips dan trik lainnya Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya Bye-bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton